Hai hai hai, kembali lagi sama aku Talita Grusita. Hari ini aku lagi berada di kawasan Gading Serpong nih. Dan aku mau nge-review rumah di belakang aku ini. Cantik kan? Nah ini adalah klaster Granada, yaitu salah satu proyek dari Paramountland. Rumah ini lihat deh, dia tuh konsepnya Amerikan Klasik gitu. Rumahnya para Sultan Gading Serpong nih. Tanpa berlama-lama kita lihat ke dalam ya. Nah aku udah berada di depan rumah contohnya. Dan ini aku lagi berdiri di karpotnya nih. Luas tanah dari rumah ini yaitu 287 dan luas bangunannya itu 233. Jadi sebenarnya area tanahnya ini variatif ya teman-teman. Karena ini di area hook, jadi nanti tergantung sisa kelebihan tanahnya berapa. Maju sedikit ke sini, area karpotnya itu muat untuk dua kendaraan pribadi kalian nih. Dan jangan khawatir karena di dalam ini masih ada satu garasi. Dan jangan khawatir lagi buat kalian yang punya empat mobil, di samping sebelah sana masih ada satu karpot lagi loh. Oke, kalau kita lihat dari garasinya atau karpotnya ini, dia tuh atasnya pakai kanopi yang glass gitu ya. Jadi kelihatan nih, jadi pada saat siang hari mereka tuh tetap terang. Dan aku suka banget mereka tuh warnanya putih, jadi bener-bener menyatu dengan konsep Amerikan Klasiknya. Nah, oke masuk ke area ini. Tapi sebelum kita lihat ke dalam, aku mau kasih lihat kalian dulu sama area samping kirinya nih. Nah, di sini ada satu area yang bisa digunakan oleh kalian pada pagi hari maupun pada sore hari sambil mencari sinar matahari untuk jemur badan kan. Apalagi lagi covid kayak gini. Nah, area balkonnya ini cukup luas nih teman-teman. Karena kita lihat ya, di sini tuh ada four-seater dan ada area untuk mejanya juga. Jadi oke banget kan. Tuh, kita lihat ini untuk lantainya mereka memakai kayu ya teman-teman. Wow, udah ada kanopinya juga. Jadi kalau misalnya hujan, kalian gak kehujanan kan di sini. Lanjut, di depannya itu ada taman teman-teman. Tuh, jadi space tamannya juga cukup besar banget. Enaknya punya rumah itu gitu teman-teman. Jadi area sampingnya itu kan biasanya developer gak boleh bangun kan. Nah, di situ kita bisa kreasikan untuk menanam tanaman hiasnya. Jadi cantik deh rumahnya. Nah, masuk ke area ini. Ini adalah area teras nih. Jadi sebelum masuk pintu, ini ada area terasnya. Nih, di sini di rumah contohnya. Tuh, jadi mereka taruh ada satu tempat. Jadi ini sebenarnya tempat buat listrik ya teman-teman ya. Tuh, atau misalnya kalian mau taruh alat-alat di sini juga bisa nih teman-teman. Wah, nanti kalau misalnya kalian beli rumah ini, ini bisa jadi rekomendasi banget nih. Terus di sini juga mereka ada area sepatu nih. Nanti kalau taruh di luar, sepatunya hilang. Enggak dong teman-teman, karena ini kan klaster. Jadi keamanannya insya Allah cukup terjamin. Kita langsung lihat bagian dalam ya. Welcome! Nah, tadi hampir bilang selamat datang di rumahku. Tapi maaf, ini bukan rumahku. Nah, aku sekarang lagi berdiri di area foyernya nih. Jadi ini adalah area pertama yang kita temui ketika pintu masuk ke utamanya ya teman-teman. Nah, di sini mereka setting untuk tempat duduk. Biasanya kalau ada tamu yang mungkin kita nggak kenal, lagi nunggu yang punya rumah, mereka biasanya disuruh duduk di sini nih. Dan biasanya samping-sampingnya ini tempat untuk naruh kayak misalnya jaket motor gitu, atau misalnya sepatu. Nah, bagus banget ya. Terus di area ini, ini mereka ada kacanya nih. Gunanya kaca ini pasti teman-teman tau dong. Supaya lebih kesannya cantik pasti. Dan supaya kesannya ruangannya tuh lebih luas gitu. Nah, oke. Terus di sini, ini ada area jendela nih. Jadi ada tiga daun pintu. Tuh, nanti masing-masingnya bisa dibuka ya teman-teman. Jadi sirkulasi udara di dalam ruangannya juga lebih fresh kan. Sesekali perlu tuh dibuka. Nah, lanjut ke area ini. Nah, begitu masuk, kita di sini ada di area living room. Wah, family room, living room juga bisa di sini nih. Karena tadi di depannya kan ada skat gitu kan. Jadi memang tidak terlalu terekspos banget kan. Oke, terus di sini juga bersebelahan langsung sama jendela nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi duduk di sini, terus misalnya lagi rame orang, Kalian bisa juga tuh buka jendelanya. Terus jendelanya gede-gede banget kan. Jadi oke banget. Pencahayaan juga sangat maksimal. Nah, terus abis itu di sebelah sini ada backdrop TV. Dan samping kanan kirinya itu ada lemari. Yang pastinya buat taruh pajangan, buat taruh buku-buku. Dan memang dia tuh modelnya terbuka gini ya teman-teman ya. Jadi apa yang ada di dalam tuh terekspos keluar gitu. Nah, ini backdropnya juga bagus. Mereka pake wallpaper nih warnanya merah gitu. Kayak kesan oriental gitu. Terus yang dari tadi aku suka adalah warna-warna lampunya itu gold. Jadi kesan rumahnya tuh lebih mewah lagi. Lanjut, di sini juga ada area lemarinya atau storagenya. Oke, nah. Beranjak ke area ini, ini adalah area dining roomnya nih. Jadi kalau misalnya keluarga besar lagi pada dateng, pas banget nih mejanya besar karena ini udah ada six-seater kan. Terus di rumah contohnya mereka juga pake peralatan-peralatan makan yang warna-warna gold gitu. Jadi kesannya memang mereka menonjolkan sisi kemewahannya. Nih liat deh lampunya juga cantik-cantik banget. Buat kalian yang lagi cari-cari lampu, ini bisa banget nih jadi rekomendasi. Bergeser ke area ini, nah ini yang namanya adalah dry kitchen. Atau biasanya orang bilangnya kayak bar gitu ya temen-temen ya. Tuh, jadi di sini buat surfing makanan. Jadi kalau dari belakang, dapur belakang, disurfing di sini dulu baru ditaruh di sana gitu. Nah, di area ini juga ada kitchen kabinetnya. Tapi memang di sini nggak ada kompor ya. Karena ini kan memang area-nya dikhususkan untuk yang clean-clean aja nih. Terus di sini ada kulkas, ada kabinetnya juga. Hmm, oke banget ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, lanjut kita ke area wet kitchennya nih atau dapur kotor. Nah, ini adalah area dapur kotornya. Dapur kotor tapi bersih ya temen-temen. Ini kan rumah contoh, jadi nggak ada yang masak ceritanya. Oke, nah terus di sini mereka untuk kitchen sinknya pakai Modena. Kompor dan cooker hoodnya juga pakai Modena. Gitu, jadi kalau misalnya kalian masak dengan adanya cooker hood ini membantu sekali supaya ruangannya juga nggak jadi bau. Tapi, kalian jangan khawatir karena di area sini, nah dia tuh tetap ada jendelanya. Jadi kalau kalian lagi masak tetap boleh dibuka gitu. Oke. Nah, di belakang aku ini, ini adalah storage room atau tempat taro-taro kayak misalnya sapu, pel, dan areanya tuh cukup besar loh temen-temen. Jadi nggak cuma yang storage kecil gitu doang, tapi ini bener-bener gede gitu loh. Oke, tuh bisa selimpen kerdus. Terus, ya pokoknya barang-barang yang nggak berguna, yang merusak pemandangan, kita taro di sini aja. Nah, kita lanjut aja ke area lainnya. Jadi sebenarnya dapurnya ini connecting langsung loh temen-temen ke area garasinya nih. Jadi di depan tuh area garasi dan juga karpot. Jadi buat temen-temen yang mau keluar, nggak harus dari pintu utama, tapi bisa juga lewat sini. Dan ini juga merupakan akses untuk naik ke kamar ART yang ada di lantai 2. Tapi kita udah nggak usah lama-lama di sini, kita langsung lihat bagian-bagian lain dari rumah Sultan ini. Tapi yang namanya rumah Sultan, nggak mungkin dong nggak ada halaman belakangnya. Nih, aku kasih lihat ke kalian halaman belakangnya nih. Wah, kondisinya sih lagi hujan, jadi aku nggak bisa terlalu ke daerah sana. Ini adalah area taman belakangnya, jadi ini karena super besar kayak gini, kalian tuh bisa tanemin banyak banget pohon ya temen-temen. Dan di area ini, ini ada ruangan area untuk makannya lagi nih. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi barbekuan sama keluarga di sebelah sana, kalian bisa pakai meja ini untuk makannya. Bahkan di belakangnya sini, mereka tuh ada kisensinya loh temen-temen. Jadi untuk piring-piring kotor bisa langsung minta mbak tuh untuk cuci. Dan seperti yang aku kasih tau ke kalian tadi, rumah ini kan memiliki beberapa karpot. Karpot depan dan karpot samping. Aku kasih lihat ke kalian ya, karpot sampingnya seperti apa. Nih, ini dia adalah karpotnya. Tuh, jadi walaupun karpot samping, dia tuh nggak sempit gitu loh temen-temen. Karena ini kan rumah hook, jadi memiliki dua sisi nih. Jadi untuk karpot yang sebelah sana, untuk yang super besar dan karpot ini yang lebih mini. Tapi di sini kalian bisa taruh satu sampai dua kendaraan pribadi nih. Atau misalnya satu kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua. Nah, tapi kita nggak usah lama-lama di sini. Karena aku penasaran banget sama kamar-kamar yang ada di rumah Sultan ini nih. Kalau yang namanya rumah Sultan, pasti dong kamarnya itu super wow banget. Coba kita buktikan ya. Jadi rumah ini memiliki empat kamar temen-temen. Ada satu di bawah dan juga ada tiga di atas. Kita langsung lihat kamar yang ada di bawah ya. Nah, ini adalah kamar yang ada di bawah atau lantai satu. Ini biasanya dipakai untuk kamar tamu ataupun kamar orang tua yang lagi menginap di rumah. Jadi supaya mereka kan nggak capek tuh ke atas. Nih, kalau kita lihat sebenarnya ini areanya besar banget temen-temen. Di samping-sampingnya ini ada bed set table. Dan itu bisa disungsikan untuk taruh-taruh lampu hias cantik kayak gini nih. Tuh, buat taruh jam, buat taruh handphone. Jadi kan handphonenya nggak taruh di kasur ya. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau ambil satu nakas, itu tuh bisa untuk meluaskan kasurnya lagi. Ini kan kasurnya ukuran single. Kalian yang mau taruh kasur double juga bisa disini. Terus disini juga ada area wardrobe-nya. Tuh, area wardrobe-nya lucu banget warnanya putih. Terus di dalamnya ada LED-nya gitu. Para anak muda biasanya suka nih sama yang terang-terang kayak gitu. Terus disini mereka tuh ada jendela, dua daun jendela yang cukup besar-besar. Jendelanya itu semua modelnya sama ya untuk kanan-kiri. Karena mereka kan terexpos dari depan. Tuh. Terus disini juga ada area meja untuk meja rias. Ini bisa atau meja kerja juga bisa. Wah gimana? Dari kamar tamunya aja udah bagus banget kan? Penasaran nggak sih kamar utamanya seperti apa? Kita langsung lihat ya. Tapi sebelum kita naik, disini ada satu area yang bisa dipakai untuk kamar mandi. Kita lihat ya. Dia tuh leveling-nya lebih turun ke bawah. Tiga step. Nah, jadi kamar mandinya ini memang berada di bawah tangga. Jadi memaksimalkan area kan? Nih disini udah ada satu shower. Terus di area itu udah ada satu closet. Jadi buat tamu yang menginap, itu bisa pakai kamar mandi ini. Lanjut-lanjut, kita langsung lihat seperti apa kamar di lantai 2-nya nih. Nah, sebelum naik ke lantai 2, di area tangganya ini mereka juga ada dua buah daun jendela nih teman-teman. Jendela itu bener-bener build up sampai ke atas. Jadi pencahayaan di area tangga ini juga cukup oke banget kan teman-teman. Wah. Lanjut-lanjut, kita lihat ke atas ya. Nah, kita udah berada di lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini memiliki 4 ruangan. Yang di mana ada 3 di fungsikan sebagai kamar tidur. Dan 1 di fungsikan sebagai ruang hobi nih. Kita lihat ke area ruang hobinya dulu ya. Nah, ini dia adalah area ruang hobinya. Wow, super cantik banget. Cantik, elegan gak sih teman-teman? Nih, jadi biasanya ruangan ini dipungsikan ketika kalian lagi walk from home. Ataupun anak-anak kalian yang lagi sekolah online nih. Jadi supaya keluar dari kamar, bisa nih dipungsikan ruangan ini. Jadi belajarnya lebih fokus ya teman-teman. Tuh, kalau kita lihat mejanya marmer gitu ya teman-teman. Wah, cantik banget deh pokoknya. Terus di belakang aku ini ada beberapa lemari. Lemarinya besar banget. Karena ini dari ujung sampai ujung itu dipungsikan sebagai lemari. Bahkan di bawahnya ini mereka masih mempunyai area laci-laci nih teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Ini warna lemarinya itu mereka desainnya kayak corak-corak tanaman gitu. Bagus deh. Terus juga di kanan-kirinya mereka tuh ada kaca. Jadi yang pastinya ruangan ini sangat maksimal banget cahayanya. Walaupun tanpa lampu. Dan yang paling menarik dari ruang hobi ini, yaitu mereka ada area balkonnya nih teman-teman. Tuh, area balkonnya juga cukup oke. Untuk kalian yang lagi stress gitu kan sama kerjaan. Kalian keluar dulu sambil menghirup udara segar. Lalu kembali lagi bekerja. Oke. Nah kita langsung lihat kamar-kamar lainnya ya. Tapi sebelum melihat kamar, kita lihat deh. Area lantai duanya itu super besar banget. Dan ini bisa difungsikan juga sebagai living room kecil nih. Jadi kayak mini living room gitu. Terus di sini juga ada sofa satu. Atau bangku seperti ini yang bisa kalian pakai untuk kayak baca gitu gak sih teman-teman. Jadi kalau misalnya di bawah rame nih. Kalian butuh spend waktu untuk membaca. Untuk main handphone kalian bisa pakai di sini nih. Wah karena saking gedenya ini bisa di design. Bahkan bisa taruh beberapa sofa di sini teman-teman. Dan paling enaknya adalah di sini ada lagi jendelanya. Tuh. Jadi bener-bener ruangan itu super lega. Super maksimal cahayanya. Jadi mewah banget kan teman-teman. Nah tapi tanpa berlama-lama. Aku mau kasih lihat kalian langsung sama kamar anaknya ya. Nah ini adalah kamar anaknya. Jadi kamar anak yang single nih. Kasurnya juga kasur single. Terus di sini juga ada area wardrobe. Dan juga ada space untuk taruh meja nih. Jadi kalau misalnya mau belajar. Mau kerjain tugas. Itu bisa di sini. Tuh kacanya besar-besar. Dan kacanya tuh build up sampai ke atas gitu teman-teman. Jadi kesan ruangannya juga lebih luas. Dan kalian lihat deh. Wallpapernya ini cantik banget. Aku suka banget deh. Jadi walaupun dia memang konsepnya American Classic. Mereka tuh ada beberapa part yang menonjolkan kayak contohnya wallpaper di belakang area tempat tidurnya ini kan. Kita langsung lihat ke area lain ya. Nah di sini adalah kamar mandi sharingnya. Ini dipakai buat tiga ruangan ya teman-teman. Kamar mandinya cukup luas. Lihat deh. Di sini ada area shower yang terpisah. Area showernya juga cukup besar banget. Ini sekitar 1,5 meter. Terus di sini ada space untuk closet dan juga untuk area wastafelnya. Wah cantik banget ya. Tuh aku suka deh sama lantainya. Dia tuh motifnya kayak semen-semen gitu. Tapi cantik banget deh. Nah kalian penasaran banget gak sih kamar utamanya seperti apa? Eits tapi sebelum lihat kamar utamanya aku tunjukin ke kalian kamar anaknya lagi ya. Nah ini adalah kamar anak yang kedua. Lebih besar dibandingkan kamar anak yang tadi kan teman-teman. Tuh di sini ada bednya. Bednya sama dengan kamar anak yang tadi. Cuman di sini ada satu space lagi nih teman-teman. Nih biasanya ini dipakai untuk taro-taro pajangan. Dan di sini dipakai area untuk meja riasnya nih. Tuh cantik banget. Tuh kacanya juga tinggi-tinggi sampai ke atas. Dan ini ada jendelanya lagi nih. Jadi ini menghadap langsung ke depan rumahnya ya teman-teman. Dan yang paling menarik dari kamar ini. Ini memiliki balkon nih teman-teman. Tuh area balkonnya itu mirip dengan area ruang hobinya tadi. Jadi memang spacenya tidak besar. Tapi untuk kalian yang pengen refresh udara di kamar ini. Ini bisa banget nih dipakai. Oke. Tuh warna gordennya juga bagus banget. Kayak silver-silver gitu kan. Wah bagus banget deh. Terus di sini juga ada area wardrobe. Ini lemarinya tuh konsepnya mirip seperti kamar yang tadi di bawah kamar tamunya. Jadi dia clean putih-putih gitu ya. Abu-abu juga abu-abu yang muda gitu. Oke. Di sini juga masih ada satu space lagi yang bisa ditaruh pajangan-pajangan. Wah. Jadi mereka tuh memang banyak banget area-area yang dipakai untuk storage teman-teman. Jadi memaksimalkan fungsi dari ruangan juga kan. Dan yang terakhir aku mau kasih lihat kalian sama kamar utamanya. Penasaran gak seperti apa kamar utamanya? Ini dia kamar utamanya. Wow. Kamar utamanya super besar banget teman-teman. Wah. Aku gak nyangka ini kamarnya sebesar ini. Udah kayak kamar hotel gak sih teman-teman? Tuh. Kita lihat ya. Di sini ada area bednya. Bednya juga udah king size. Terus backdrop di belakangnya ini juga beda sendiri ya teman-teman. Jadi warnanya tuh rada peach gitu. Kesannya jadi lebih menonjol. Terus samping kanan kirinya juga ada nakas yang super besar-besar. Lampunya juga super besar-besar. Wah. Ini bagus banget teman-teman. Tuh. Kita lihat deh. Di sini dipenuhi dengan jendela-jendela nih teman-teman. Tuh. Dan ini adalah area langsung ke balkonnya. Gitu. Wah. Wow. Ini super besar banget loh teman-teman. Nih. Aku tarik gordennya aja sampai sepanjang itu. Karena ini emang super besar banget. Bahkan di area sini. Ini tuh ada area working space-nya nih. Jadi kalau misalnya tadi area hobinya dipakai anak-anak kalian buat homeschooling. Ini bisa dipakai buat daydynya kerja nih. Wah. Bagus banget ya. Mejanya juga cantik banget. Warnanya kayak abu-abu gitu. Wah. Bagus banget. Terus di sini mereka ada satu area TV. Jadi TV-nya itu konsepnya menempel di dinding. Terus di bawah-bawahnya ada laci-laci. Dan di atasnya bisa taruh pajangan. Dan ini area TV-nya bisa tertutup loh teman-teman. Nah. Jadi di area sini. Kalian bisa gontah ganti nih. Kalau misalnya bosen dengan pemandangan TV. Kalian bisa pakai pemandangan ini nih. Jadi di sini nanti kalian tatangi piagam-piagam kalian. Atau misalnya kalian tatap pajangan-pajangan kalian. Jadi super menarik banget kan. Nah. Terus di sudut sini ini juga ada satu area yang bisa ditaruh bangku lagi nih. Karena memang kamarnya besar banget teman-teman. Jadi kayaknya naruh bangku-bangku besar tuh bisa dimana aja gitu kan. Dan yang namanya rumah Sultan. Gak mungkin dong gak ada walking closet-nya. Dan ini dia adalah walking closet di kamar utamanya. Wah. Kalau kita lihat nih teman-teman. Tuh. Jadi lemarinya itu banyak banget di kanan-kiri. Dan emang super besar dan tinggi banget nih teman-teman. Wow. Bagus ya. Tapi biasanya orang itu pakai lemari itu yang warnanya hitam. Tapi ini tuh dia ngambil warna corak abu-abu gini teman-teman. Bagus banget. Bagus-bagus. Senada sama warna mejanya tadi kan. Terus di area ini bisa dipakai oleh para ibunya atau para istrinya nih untuk berhias. Tuh. Ini bisa jadi meja rias. Dan disini mereka taruh lampu LED. Jadi waktu make up itu cepat terang ya teman-teman ya. Wah. Kalau aku punya rumah ini. Ini sih jadi spot favorit aku nih. Terus di tengahnya sini mereka taruh bangku juga nih. Jadi kalau misalnya kalian lagi merias diri. Terus misalnya mau pakai sepatu. Yang sepatunya disimpan di dalam kamar. Itu bisa juga duduk disini. Jadi gak capek. Terus di bawahnya ada keset gitu. Jadi menambah keindahan dari ruangan tersebut. Nah ini yang terakhir adalah kamar mandi utamanya. Wow. Kamar mandinya besar banget ya. Ini sih beneran kayak kamar mandi hotel loh teman-teman. Nih. Kalau kita lihat. Ini area showernya aja udah besar banget. Tuh. Kayaknya puas banget kalau mandi di tempat shower yang sebesar ini kan. Wow. Terus disini mereka di rumah campanya ada kayak tempat taruh handung gitu. Lucu ya. Ini area closet. Terus ini ada area wastafelnya nih. Kalian tau gak sih rumah contoh ini sudah sold out loh teman-teman. Dan kemarin sold out di harga 8 miliar loh teman-teman. Wah. Jadi rumah seluas ini sebagus ini dengan include furniture-nya cuma harga 8 eman. Super worth it kan teman-teman. Tapi jangan khawatir buat kalian para sultan yang pengen tinggal di Gading Serpong. Khususnya di klaster Granada dari Paramount Lane ini. Kalian masih bisa booking unit lainnya. Dan dibanderol dengan harga mulai dari 5 eman aja loh. Penasaran? Kalian bisa langsung kontak nomor di bawah ini ya. Dan segitu aja videoku kali ini. Terima kasih telah menonton hape habis. Sudah ngikutin aku muterin rumah contoh yang seluas ini. Sampai ketemu di video-video ku selanjutnya. Aku Talita. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax